Pemirsa pasangan Farid Al-Fausi dan Sudarmawan akhirnya menjadi pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Bangkalan periode 2018-2023 yang mendaftar pertama kali di kantor KPU Bangkalan. Di hari pertama dibukanya pendaftaran bagi calon bupati dan calon wakil bupati Bangkalan oleh KPU Bangkalan, pasangan Farid Al-Fausi dan Sudarmawan menjadi pasangan pertama yang mendaftar ke kantor KPU Bangkalan. Pendaftaran pasangan calon yang mengusung tagline Bangkalan Berani Bangkit atau B3 ini diantar ratusan para simpatisannya dan empat ketua partai politik, yaitu Partai Hanura, PDIP, PAN, dan Demokrat, serta ketua partai politik PBB sebagai partai pendukung. Pasangan ini maju dalam kontestasi Pilkada 2018 di Bangkalan untuk menciptakan perubahan, mewujudkan Bangkalan bangkit bersih dari korupsi sehingga masyarakat Bangkalan kedepannya bisa lebih sejahtera. Farid Al-Fausi, calon bupati Bangkalan mengatakan pasangan Bangkalan berani bangkit diusung dan didukung oleh lima partai politik dengan kekuatan 21 kursi dan ini merupakan dukungan partai politik dengan jumlah kursi terbesar di Bangkalan, PDIP dengan tujuh kursi, Demokrat, enam kursi, PAN, empat kursi, dan Partai Hanura, empat kursi. Pasangan Bangkalan Berani Bangkit, saya Farid Al-Fausi dan Pak Darmawan, didukung dan diusung oleh lima partai politik dengan kekuatan 21 kursi. Semua ini menjadi pasangan yang didukung oleh partai politik dengan jumlah kursi terbesar di Bangkalan. Ada partai pilih perjuangan dengan kekuatan 7 kursi, Partai Demokrat, enam kursi, Partai Amanan Asral, empat kursi, Partai Hati Nurani Rakyat, Bangura, empat kursi, dan juga Partai Bulan Bintang bersama kita semua. Sedangkan Ketua KPU Bangkalan mengatakan dokumen syarat pencalonan pasangan Farid Sudarmawan ini sudah memenuhi syarat dan lengkap, namun ada dua syarat calon yang harus diperbaiki oleh pasangan ini dan harus dilengkapi sampai tanggal 10 Januari 2018. Kami nyatakan tadi syarat atau dokumen pencalonan sudah memenuhi syarat, karena semuanya sudah lengkap, tapi ada beberapa syarat calon yang masih harus diperbaiki. Terkait dengan lamanya pemeriksaan berkas bagi pasangan ini dikarenakan tadi, ada salah satu partai politik yang tidak membawa SK ke pengurusan partai politik yang asli atau yang dilegalisir, sehingga ditunggu oleh KPU untuk melengkapi syarat pencalonan yang harus dilengkapi oleh pasangan tersebut. Ismail Hashim, Muhammad Syahid, melaporkan.